Belajarlah mengenalkan diri, belajarlah iman, kita ini kan kemana saya bilang kuman, kurang iman. Merespon ini pertama, mulailah dengan senyuman. Jadi kalau abang kakak udah tahu dunia ini banyak ujiannya, tapi jangan lupa juga di dalam Al-Quran itu banyak kunci jawaban. Apa yang bisa menghubungkan antara ujian dengan kunci jawaban? Cuma satu. Jadi kalau kita punya pembanding, cerita-cerita yang ada di Al-Quran, itu nanti kita jauh lebih tenang. Jadi ilmu merespon itu, Allah kasih ujian, tapi ada kunci jawaban. Contoh, pada saat Maryam dapat makanan tiba-tiba, Nabi Zakaria itu bertanya-tanya gitu, Dapat dari mana bah, kok bisa gitu. Itu kan nunjukkan ada pintu-pintu rezeki yang datangnya dari tempat-tempat yang tak disangka-sangka. Surat 3 Ali Imran ayat 37. Mariam ini kan tadinya harusnya dapatnya laki-laki. Ibu dari Mariam ini bernazar. Kalau nanti punya anak, mau jadi marbot masjid. Ternyata anak yang keluar, perempuan. Udah disiapkan. Ini nanti kalau aku punya anak, anaknya laki-laki jadi marbot masjid. Yang keluar apa? Perempuan. Maka Allah bilang, Siapa yang jaga Maryam? Nabi Zakaria. Ini Nabi, orang soleh. Maryam juga nanti kemudian hari melahirkan Nabi lagi. Berarti ini kan keluarga-keluarga orang-orang hebat kan? Makanya Ali Imran. Keluarga besar Imran. Nah inilah kenapa beberapa ulama mensunahkan atau mengajarkan, menyarankan. Bukan mensunahkan, sorry ya. Mengajarkan atau merekomendasikan setiap rumah harus ada mihrab. Mihrab itu apa ya, Man? Lebih kecil dari surau, lebih kecil dari langgar. Disarankan rumah-rumah abang kakak itu siapkan satu tempat yang memang itu untuk sholat. Jadi bukan untuk bakar sate di situ, bukan ya. Untuk bikin bubur pedas itu enggak usah ya. Yang meeting gitu, jangan. Mihrab itu tempat kecil. Mungkin ya selebar sejadah saja. Untuk kita standby, sholat, nangis, apa di situ, di rumah. Sholat-sholat sunnah. Kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqon. Dia dapat rezeki. Cuma diterjemahkan di sini, mendapatkan makanan. Padahal Allah sebutnya rizqon. Nah ini kadang-kadang ada mis. Kalau makanan kan wajada indaha to'aman. Tapi Allah menggunakan istilah rizqon. Berarti ada yang lebih dari sekadar makanan. Bisa dipahami sampai sini. Wajada indaha rizqon kola ya mariam. Siapa yang kola? Yang berkata? Anna laki hadha. Siapa yang nanya? Nabi Zakaria. Dapat dari mana yam? Gitu lah kira-kira ya. Kok bisa ada makanan? Pertanyaannya yang nanya ini siapa? Kalau bicara level, mana yang lebih tinggi level mariam? Dengan Nabi Zakaria. Lihat, lihat, lihat. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuku mayyashau bi ghairi hisab. Kata Maryam. Ya dari Allah lah. Kalau kata orang kampung. Tengbise gaya. Eh bisa lah. Tidak masuk akal. Eh masuk rekening. Ini kalimatnya. Innallaha. Ayo semuanya. Yarzuku mayyashau. Bi ghairi hisab. Ini tidak perlu pakai. Nah ini kalau saya ngomong gini nanti antum potong-potong videonya. Ini tidak pakai otak. Belajarlah mengenalkan diri. Belajarlah iman. Kita ini kan kemarin saya bilang kuman. Kurang iman. Husnuzon sama Allah tau bang. Akak mentok. Yakin. Percaya. Bulat-bulat. Karena Allah memberi rezeki tanpa batas. Nah saya menerjemahkan rezeki tanpa batas itu gini. Innallaha. Coba. Pagi ini penekanannya disitu. Innallaha. Yarzuku mayyashau. Bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Tidak pakai batas. Jadi. Maksud saya. Ketika kita punya keyakinan. Allah itu memberi rezeki bi ghairi hisab. Maka kita memutus sekat-sekat batas. Saya sih. 10 ribu cukup dah ya man. Kenapa ditutup 10 ribu? Kalau Allah mau ngasih suka-suka Allah gitu. Tapi. Kita sudah siap juga. Berapapun yang datang akan aku syukuri. Yang sakit jiwa adalah. Otaknya bilang bi ghairi hisab. Tapi begitu datang 1 juta. Kok cuma segini? Palak dia. Syukuri dulu. Ini baru DP. Pintar. Allah itu mau ngasih lagi 1,1 triliun. Cuma DP-nya sejuta. Paham gak nih? Tak paham saya. Jadi yang jadi sakit tuh. Ketika datang 1 juta. Datang 500 ribu. Datang 100 ribu. Eh segini jak. Bukan segini jak. Segini dulu. Pintar. Ada nanti rezekinya. Bi ghairi hisab. Rezeki tanpa batas tuh. Rezeki tanpa batas tuh abang akak. Satu. Tanpa pintu. Ada yang masuk dari depan. Ada orang pintar. Masuk dari dapur. Masuk dia. Tetap bisa makan. Buka panci kawan. Bukan lagi buka tudung saji. Gak usah berpikir cemana caranya. Karena itu memang urusannya Allah. Dua. Tanpa sebab. Kadang-kadang gak ada sebabnya. Kok bisa kau transfer aku? Aku lagi pengen ya transfer. Apa sebabnya? Entah kata dia. Dia unlimited. Otak kita berpikir. 1 juta nih masuk. Ternyata orang kasih 15 juta. Kita ekspektasinya. Ah 5 juta paling nih. Datang duet tuh 50 juta. Oh. Ujian. Cepat-cepat geser. Allahumma. Paksain. Cuma biasanya manusia suka nerima. Tidak suka. Ngasih. Itulah jadi tumor. Itulah jadi penyakit. Masin, bakhil, kedekut, pelit. Cap karam tuku. Ayo semuanya. Innallaha. Yarzuku maya sya'u. Bigairi hisab. Bukan itu saja. Tapi itu dulu. Kan baru hijrah katanya. Baru balik dari Pontianak. Habis dapat macam-macam di Pontianak. Balik kampung. Semangat. Yes, yes, yes. Eh begitu balik justru malah kena fitnah. Begitu balik malah kena caci maki. Kata Ayahman dapat pertolongan Allah. Kenapa pula balik-balik dari Pontianak malah kena fitnah. Itulah pertolongan Allah. Jangan kau kira yang kena fitnah itu cuma orang-orang yang jahat saja. Nih, nih, nih. Lihat Al-Anfal. Surat 8. Masya Allah ya. Ayatnya relate. Hmm, relate. Wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zolamu minkum khasah. 8.25 Ini masih ngomong tentang respon ya. Coba lihat. Wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zolamu minkum khasah. Apa artinya? Ketahuilah saudara-saudaraku, ketahuilah abang-kakak yang baik bahwasannya ujian itu baik berupa keburukan ataupun kebaikan tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu. Orang yang sudah hijrah ke masjid, orang yang sudah taubat, orang yang sudah beramal soleh, orang yang sudah rajin pergi ke panti asuhan, orang yang sudah tidak gatal lagi. Jadi musibah berupa ujian, ujian itu berupa fitnah, itu tidak hanya menyerang atau menimpa orang yang zolim saja kata Allah. Berarti orang soleh kena tak? Kena. Abang-kakak sudah taubat kena tak? Tetap kena. Ada yang tak suka, ada yang fitnah, ada yang bilang A, bilang B, bilang C, macam-macam mulut orang. Kita miskin, kena hina. Kita kaya, dicurigai. Kita salah, dicacimaki. Kita benar pun, dicibahi. Mana bisa ada betulnya. Tak ada betulnya dah. Maka kata Allah, watakullah. Wataku, hati-hatilah, pelihara lah dirimu. Jangan baper, hati-hati ngerespon. Fitnah itu ujian dua-duanya. Keburukan ujian, kebaikan pun ujian. Sampai di sini paham? Nah, kita balik lagi ke 337. Nabi Zakaria bertanya, dapat dari mana, Yam? Kata Mariam, huwa min'in dillah. Ada jawaban template yang diajarkan oleh Mariam kepada kita. Kalau ada pujian, ada rezeki, ada datang baik-baik. Cepat-cepat ingat, huwa min'in dillah. Dia dari siapa? Dari Allah. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, Innalaha yarzuku maya syauh bighairi hisab. Apakah Mariam yang dapat makanan itu tidak diuji sama Allah? Diuji. Sambungannya dengan ayat 825 tadi, Mariam yang terjaga, terlahir dengan sangat terhormat. Lahir dari keluarga baik-baik. Lalu tiba-tiba dapat berita, Mariam hamil, Tidak pakai suami. Apa tidak pusing? Mariam biasanya dimuliakan, Makanan diantar di mihropnya. Itu kan luar biasa, Privilege bagi seorang perempuan bernama Mariam. Tapi Allah kasih pukulan-pukulan. Kasih teguran-teguran. Untuk kita sama-sama belajar. Abang, kakak, ayah, bunda, Saran saya, Jangan sombong ya. Mengatakan gini, Ya Allah, hidup saya kok gini-gini saja. Kasih ujian dong. Jangan, jangan, jangan. Ada tidak yang mau begitu? Ada yang berani? Ya Allah, hidup saya ini kurang seru kayaknya. Ada? Tidak ngomong begitu. Ada banyak ujiannya. Jangan coba-coba nak nantang. Ayo, ulang. Huwa min indillah. Innallaha yarzuku man yasha'u Bi ghairi hisab. Rezeki tanpa batas. Tanpa pintu. Tanpa sebab. Tanpa batas. Terserah Allah mau ngasih berapa. Tapi, tapi, Kadang-kadang Allah kasih dikit. Di awal. Maka harus dikasih pemahaman nih. Bukan itu saja. Ayo. Tapi itu dulu. Kan Allah bilang, Kalau kau bersyukur, aku tambah. Bersyukur lagi, tambah lagi. Bersyukur lagi, tambah. Kemarin saya belajar, abang akak. Sore-sore nelfon orang. Masya'Allah, tabarakallah. Saya tersadar gitu. Segitu syukurnya. Pantas dikasih duit tak berseri, bang. Jadi ada orang ditelepon. Dikasih tau. Ustaz, ada orang mau kenalan sama Ayaman. Beliau ini orang soleh. Tapi malu mau kenalan sama Ayaman katanya. Ini teman seperjuangan saya dulu. Sekarang duitnya Masya'Allah. Rezekinya Allah kasih belimpah. Dia pengen kenalan sama Ayaman. Oh, boleh. Saya bilang. Bismillah. Teleponlah. Karena yang merekomendasikan orang dekat. Jadi beranilah. Telepon. Dia nangis. Ntarima telepon saya tuh. Masya'Allah. Katanya siapa saya nih? Kata dia. Saya bukan siapa-siapa. Oh, saya bilang kita sama-sama hamba Allah. Jenengan temannya teman saya. Kalau temannya teman saya. Direkomendasikan suruh nelfon. Terus, Mas. Saya cerita lah kan. Cerita tentang rezeki. Cerita tentang. Tidak lama dia bilang. Iya Ustaz. Saya juga bersyukur. Diputar HP-nya tuh. Diarahkan ke tangga. Sama ruko dia. Saya Ustaz katanya. Setiap mau pergi ke masjid. Naik tangga. Menangis. Terharu. Kok bisa Allah kasih saya rezeki gini? Dalam hati saya. Apa istimewanya tangga? Dia bilang. Saya gak nyangka Ustaz. Bisa punya rumah dua tingkat. Oh, halah itu maksudnya. Bisa punya rumah dua tingkat. Saya dulu Ustaz tinggal di kos-kosan. Sama sahabat saya ini katanya. Lantainya bukan porselen Ustaz. Tanah. Dan saya udah sampai ke kos-kosan dia tuh. Dulu. 2012. Kok bisa Ustaz Allah kasih saya rezeki sebanyak ini? Saya malu sama Allah belum jadi orang bertakwa. Saya bersyukur tiap hari turun naik tangga. Kok bisa Allah kasih saya rezeki? Bisa punya rumah dan bikin rumah dua tingkat. Masya Allah saya bilang. Masya Allah saya bilang.